Sekarang kita belajar tentang analisis tegangan-regangan modul lu siang pada sifat elastisitas bahan. Contoh soalnya seperti ini, sebuah beban 5 kg digantungkan pada ujung kawat logam sepanjang 25 cm dengan diameter 0,14 cm. Karena itu kawat memanjang sebesar 0,0025 cm. Maka modul siang dari kawat tersebut adalah Baik, disini kita harus tahu dulu modul siang itu apa. Secara matematis modul siang itu perbandingan antara tegangan bahan terhadap tegangan bahan. Mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah tegangan bahan terlebih dahulu. Secara matematis didefinisikan sebagai gaya tarik beban tiap-tiap luas penampang. Yang dirumuskan secara matematis sebagai sigma sama dengan F dikali A dengan F adalah gaya tarik bebannya. Kemudian A adalah luas penampang si bahan tersebut. Kita uraikan secara terpisah. Kalau F itu M dikali G, kemudian A dari luas penampangnya berupa lingkaran, maka luasnya adalah PR kuadrat. Oleh karena disoal diketahuinya diameter, maka R berasal dari diameter dibagi 2. Sehingga rumusannya menjadi PD per 2 kuadrat. Yang disusun ulang menjadi PD kuadrat dibagi 4. Kalau kita masukkan ke F per A menjadi 4 Mg dibagi PD kuadrat. Oke, sekarang kita ke regangan bahan. Regangan bahan secara matematis didefinisikan sebagai perubahan panjang bahan dibagi panjang awalnya bahan tersebut. Secara matematis disimbolkan dengan epsilon yang nilainya adalah delta L dibagi L0 dengan delta L perubahan panjang dan L0 sebagai panjang awalnya. Oke, sehingga karena modulus yang definisinya adalah tegangan bahan dibagi tegangan bahan, kalau kita substitusikan masing-masing persamaan tadi, berarti menjadi sigma dibagi epsilon atau 4 MgL0 dibagi PD kuadrat delta L. Modulus yang juga disimbolkan sebagai huruf Y, sehingga Y sama dengan 4 MgL0 dibagi PD kuadrat delta L. Baik, oleh karena yang diketahui itu belum SI, maka perlu kita konversi dulu ke satuan SI. L0 25 cm menjadi 2,5 dikali 10 pangkat min 1 meter. Kemudian diameternya 0,14 cm menjadi 1,4 dikali 10 pangkat min 3 meter. Delta Lnya 0,0025 cm menjadi 2,5 dikali 10 pangkat min 5 meter. Setelah kita substitusikan masing-masing nilai tersebut ke rumus tadi, maka akan diperoleh nilai seperti ini. Kita bisa melakukan penyederhanaan, seperti misalkan 2,5 bisa kita eliminasi, kemudian 22 dengan 4 dan 5,5 juga bisa kita eliminasi. Yang terakhir mungkin 7 dengan 4,7 sama 14 hubungannya 1 banding 2. Sehingga tersisa 10, 10 pangkat min 1 dibagi 2, dikali 14, dikali 10 pangkat min 8, dikali 10 pangkat min 5. Dan kalau kita susun elang menjadi 10 dikali 10 pangkat min 1 dibagi 28 dikali 10 pangkat min 8, dikali 10 pangkat min 5. Yang sederhanakan lagi menjadi 10 per 28 dikali 10 pangkat min 12. Dalam bentuk desimal menjadi 0,35 dikali 10 pangkat min 12, atau menjadi 3,5 dikali 10 pangkat min 11. Sekarang kita definisikan satuannya. Oleh karena modulus yang berasal dari tegangan dibagi regangan, sedangkan tegangan sendiri satuannya adalah Newton per meter persegi, kemudian dibagi atau tidak memiliki satuan, sehingga satuan dari modulus yang sama dengan satuan dari tegangan, yaitu Newton per meter kuadrat. Sepertinya angka-angka aneh rumit ya, tetapi perhatikan baik-baik, dalam tipe-tipe soal ujian tertentu, terkadang kita mendapati pilihan yang seperti ini, yaitu hanya berbeda pangkatnya saja. Oleh karena itu, sebaiknya gunakan langkah-langkah berikut ini, yaitu pertama, tuliskan rumusan awalnya, kemudian kita uraikan, lalu nanti akan diperoleh pangkat mana yang paling sesuai. Itu yang akan menjadi jawabannya. Inilah salah satu tips dalam menjawab cepat dalam soal pilihan ganda.